Hai Assalamualaikum kembali lagi dengan Maek El ya Maek El mau buat apa ini namanya penggilang ya pesanan anak-anakku entang yang di luar sana ya katanya mau yang warna sama yang putih tapi yang putih udah mak bikin bikinin kemarin yang ini ini yang warna ya buat nyaman enggak banyak kok sedikit sedikit karena ini loh panasnya ini enggak mendengar menjangkau ini makna bikin ya seperti ini ya ditatai kertas ya biar enggak lengket ini kalau digoreng bisa apa makro gitu ya di ini dikasih bentuk nanti biar makrok gini ya geternya cantik seperti anakku online yang di luar sana cantik-cantik semuanya ini seperti ini ini ada bentuknya kemarin enggak makasih bentuk ya biasa aja nah sekarang makasih bentuk seperti ini biar bagus nanti nah gini loh tapi agak tebal sedikit ya kalau ada bentuknya ini tapi kalau enggak ada bentuknya itu tipis ya tipis ya nanti sayang ini kalau ada bentuknya ini ya ditarik ya di pinggir-pinggir lingkaran ini panas anakku ya gini ya ini mak buat sama anak saya anik ekel ya dibantuin kalau enggak dibantuin ya kapan selesainya ya enggak ada di galang enggak bisa kalau bisa ya udah dibantuin bisa enggak bisa Dek bisa itu kalau kerupuk waktu itu ya seperti ini ya cekung nah ini agak tebalan ya tak contohin yang keduanya ya ini yang tipis ndak ada bentuknya kalau digoreng ya ndak makrok seperti gini ya makroknya ya ya kalau enggak dikasih bentuk itu peres ini ya peres sama lingkarannya ya jadi gini berbeda tau anakku ya yang ini ada bentuknya tapi agak tebal sedikit tebelnya ya kalau ini tipis dia ada bentuknya seperti ini Hai bantuin mak sel ya teman-teman kasih bentuk biar cantik anakku aduh panas halo guys halo guys segelang lagi meriang des guys guys sudah hape man ya udah hape mari katanya dek guys biasa ya rekuin bawah sini yang bantuin pulang jadi tak iya kalau emak ndak tak iya kok udah udah terlanjur ada ketan hai 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 jauh wajah ini marah teman-teman enggak bicara ya hehehe kelihatan ya karena orang marah itu karena lagi hamil yang teman-teman nyidam hehehe nyidam pucak runtel eh apa yuma enggak jadi bawaan bayi ya mungkin bayi-bayinan teman-teman udah tua hamil udah tua hamil aduh nanti di ketawain sama menantunya ya temen-temen nah ini loh Mbak Yati temen emak ternyata enggak tahu kalau Mbak Yati itu badan enggak enak ternyata ketisen ternyata masuk angin temen-temen anginnya masuk kira-kira ke sawah lompanya ya sepulih ketisen alah-alah gedele sepahari sepahari ya maaf ya Mbak emak enggak tahu ya Mbak hehehe temennya temennya sakit enggak enggak ditengok emak temen-temen temen emak enggak tahu ya sibuk jadi lupa jadi lupa saya kira ke sawah jebuleng lontong jebuleng lontong jebuleng lontong emak warsini emak yang bagian jemur ya jemurnya jauh temen-temen harus kesana karena enggak punya tempat ya Mbak warsini tempatnya depet-depet rumahnya numpang di tempatnya orang numpang di tempatnya orang Mbak Yati sekarang udah pintar ngomong ya temen-temen hehehe 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 nah ini anak-anakku emak juga punya kerupuk loh terbaru hehehe emak baru coba kerupuknya ya coba bikin maksudnya dulu udah coba tapi gagal ya ini emak coba kerupuk dari gandum sama kanji ya mak coba tunjui sama anak-anakku yang di luar sana ya ini mak coba ini rasanya juga enak loh seperti kerupuk pulih mak tapi beda rasa ya kalau kerupuk emak yang pulih itu kan dari nasi ya tapi kalau ini dari tepung gandum sama kanji ya beri berselisih satu kilo satu kilo ini juga enak loh anak-anakku siapa yang mau online ini hubungi alamat dibawah ini ya anak saya Ani XL nanti ya kayak ini enak ini juga enak bagus kan warnanya seperti yang nonton catik-catik iya mas mas adu rumah mas enak banget ini enak banget ini enak 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 terima kasih enak 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 lalu ini sayang ini buatnya rendang udah mau selesai ya semudah rasanya enak banget ya enak emak senang aku enak 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 mencegah tidak enak ini juga enak dimakan kok ketamnya ya tinggal segini bertanggung ini buatnya Reginan udah selesai ya anakku Cukup sekian banyak Terima kasih jangan lupa like comment dan subscribe Assalamualaikum ya